Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Manggirin channelnya perkereta pian Indonesia baik itu perkereta pian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala 1 banding 1 kali ini edisi darurat karena ada kebakaran jadi pada video kali ini liputan untuk kebakaran lupa saya ingatkan subscribe channelnya Manggirin bagi yang belum bunyikan loncengnya like and share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi anda informasi pagi ini datang dari pasar Induk Caringin yang merupakan pasar terbesar di Bandung yaitu pada hari ini Sabtu 25 Januari 2020 terima berita pada pukul 7.58 info tentang kebakaran dengan objek yang terbakar 48 jongkos sayuran dan hasil bumi blok S1 pasar Caringin ini berlokasi di Jalan Soekarno Hatta 220 RT1 RW4 Kelurahan Babakan Ciparai Kecamatan Babakan Ciparai Kota Bandung kronologis kejadian Bapak Seno Kepala Satpam mendapatkan laporan dari petugas jaga pukul 7.30 bahwa ada kebakaran di blok S1 blok sayuran dan hasil bumi Bapak Seno langsung menugaskan anggotanya untuk melapor ke kantor diskar PBUPT Selatan dan beberapa satam sempat mencoba memadamkan menggunakan apar sebanyak dua tabung namun tidak terkendali dan beberapa saat kemudian unit UPT Selatan sudah tiba di lokasi dan langsung melakukan penanganan baiklah laporan responsibility kecepatan waktu tim Damkar adalah terima berita pada pukul 7.58 kemudian berangkat 7.59 dengan respon time hanya satu menit dan tiba di lokasi pukul 8.00 penyebab kejadian masih belum diketahui sedangkan dan luas keseluruhan area pasar induk Caringin adalah 150.000 meter persegi dan luas yang terbakar adalah 576 meter persegi yaitu 48 jongkok masing-masing 12 meter persegi total kerugian pun masih belum bisa dihitung kita doakan semoga para korban diberikan ketabahan dan mudah-mudahan ada rezeki yang lebih dibalik dari musibah ini saya telah mengobrol dengan salah satu jongkok yang terbakar yaitu jongkok pemilik toko kelapa yang barangnya baru tiba satu truk tadi malam dan paginya ludes semua habis terbakar akibat kecelakaan ini tim discar PB Kota Bandung menurunkan dua unit pancar UBT Selatan empat unit pancar pusat tiga unit Tengki dua unit pancar timur dua unit pancar barat dua unit rescue dua unit komando dengan total unit keseluruhan 17 unit disertai unsur dukungan satu unit ambulan PMI satu unit ambulan dinas kesehatan PLN babinkan timnas inapis babinsa satpopepe serta satpam pasar induk caringin tindakan petugas damkar begitu tiba di lokasi adalah petugas langsung melakukan pemadaman dan penyekatan untuk menghindari perambatan api ke jongkok lainnya dilanjutkan dengan pendinginan ke setiap area jongkok yang terbakar berkoordinasi dengan pengurus pasar diwakili Kasubag TU Pasar Induk Caringin dilanjutkan pendataan akhir cek personil dan cek peralatan penanganan usai pada pukul 11.00 lama penanganan selama tiga jam setelah itu petugas kembali ke mako diskart PB Kota Bandung aset bangunan yang terselamatkan adalah jongkok blok e-polos sisa serta jongkok blok e-1 serta jongkok blok e-2 dimikianlah informasi kebakaran pada video kali ini jangan lupa untuk subscribe channel Mang Irin bunyikan loncengnya like and share sebanyak-banyaknya untuk berbagi informasi kepada lainnya saya Mang Irin sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh